Kasus penyebaran virus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan Kian meningkat sejak tiga hari terakhir. Pada 13 Desember, kasus baru meningkat hingga 312 kasus. Penyebaran 19 ini menempatkan sursel ke posisi lima besar peningkatan pasien positif baru. Kota Makassar menjadi daerah penyumbang terbanyak kasus baru. Ruang Intensif KRO Unit atau ICU di sejumlah rumah sakit rujukan pasien COVID-19 pun nyaris penuh. Salah satunya di rumah sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirahusodo Makassar, ruang ICU mulai dipenuhi oleh pasien rujukan positif COVID-19. Diketahui RSUP Wahidin Sudirahusodo sendiri memiliki 130 tempat tidur di ruang isolasi dan terpakai sekitar 80 lebih kamar. Total pasien terkonfirmasi yang mendapat perawatan intensif maupun dirawat di ruang isolasi infection center RSUP Wahidin Sudirahusodo sebanyak 72 pasien positif COVID-19. Tengah dirawat intensif di ruang ICU sebesar 10 orang. Dengan berat hati saya harus menyampaikan bahwa ruang perawatan intensif kami di sini saat ini sudah penuh. Artinya kalau dirujukan-rujukan dari daerah, mungkin terpasak akan kita cari ruangan-ruangan lain. Jadi ini bukan untuk menakut-nakuti kita semua masyarakat, tetapi ini sebagai warning ya, sebagai perhatian buat kita semua bahwa nampaknya ada peningkatan kasus ini Pak ya. Akhir-akhir ini semakin banyak dan di samping jumlahnya yang semakin banyak, kasusnya juga semakin berat. Kalau minggu-minggu lalu, bulan lalu itu hanya 1-2 yang ventilator, sekarang ini cukup banyak yang di ventilator dengan kondisi yang berat. Jadi mohon ini support ya, saya tidak main-main ya, saya betul-betul sangat berharap kepada masyarakat semua. Mari kita menjaga diri masing-masing ya, menjadi pahlawan buat keluarga kita, menjadi pahlawan buat masyarakat. Mari cegah diri kita, cegah keluarga kita, cegah masyarakat kita dari tertular virus corona. Karena kalau sudah sampai di sini, tidak banyak lagi yang bisa kita lakukan. Sementara itu, dari data posko-indu COVID-19 kota Makassar, per 13 Desember jumlah total kasus baru yang masuk sebanyak 146 kasus pasien positif COVID-19 yang sembuh 12 orang. Sementara data COVID-19 provinsi Sulawesi Selatan 14 Desember 2020, jumlah suspek baru sebanyak 1021 orang.